Nomor 7 Batu bermasa 4 kg Ini adalah batu Masanya adalah 4 kg Jatuh dari ketinggian 15 meter Ini H sama dengan 15 Dari tanah Jika percepatan gravitasi Percepatan gravitasi itu G Arahnya ke bawah G sama dengan 10 meter Per sekon kuadrat Energi kinetik batu Pada saat sampai di tanah Adalah ini paling cepat Cara cepat Itu adalah menggunakan kegakalan Energi Jadi di atas Ada energi mekanik EM1 di bawah juga Ada energi mekanik EM2 Energi mekanik di atas adalah EP tambah EK EP adalah MGH EK nya adalah Setengah MV kuadrat Karena disini belum ada Kecepatan V0 sama dengan 0 Maka EK nya bisa kita Coret H nya EP saja Sedangkan Energi mekanik disini Adalah sama EP tambah EK Nah disini Ketinggiannya yang 0 Karena ketinggiannya 0 EP nya yang kita coretkan 0 Nah EM1 sama dengan EM2 EM1 Ya Sama dengan EM2 Atau EM2 Sama dengan EM1 Ya EM2 Sama dengan EM1 EM2 Adalah EK nya EK Ya EM2 sama dengan EK MA1 MA1 adalah EP Ya MGH Ya EP sama dengan MGH Jadi Kita menghitung Energi Mekanik disini Energi kinetik disini Dengan Menghitung energi potensial Yang hilang Jadi masanya adalah 4 kg Ya Gravitasinya adalah 10 Ya Kita masukkan 10 Ketinggiannya adalah 15 15 x 4 Ini adalah 60 ya 60 x 2 adalah 60 x 10 adalah 600 600 Jadi jawabannya adalah D Nah Bagi yang penasaran Bagaimana sih Pak Ali Kalau kita tetap analisa Pakai kecepatannya Boleh ya Kali ini saya akan tunjukkan Kalau sama Nah Kalau kita nyari kecepatannya dulu VT Nah kita punya rumus VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2AS Nah VT kuadrat Berapa? VT kuadrat Sama dengan V0 kuadratnya 0 0 Tambah 2 x 10 Kali ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 15 Ya VT kuadrat Sama dengan 2 x 10 20 Atau 2 x 15 Dulu 30 30 x 10 300 VT kuadrat adalah 300 Sedangkan EK EK Sama dengan Setengah Atau yang ini aja Lebih Ano ya Lebih gelap EK Sama dengan Setengah M V kuadrat Sama dengan Setengah Kali 4 Dikali V kuadrat Adalah 300 Nah Setengah kali 4 Adalah 2 2 x 300 Sama dengan 600 Sama saja Ya Jadi Kalau gunakan rumus yang kiri Langsung aja Ditulis MGH Ya MGH Kalau yang kanan Harus nyari VT nya dulu Terus harus Dikalikan Jadi Saran saya Gunakan yang kiri Untuk soal Tipo seperti ini Energi Kinetic Yang ada Di sini Ya EK Yang ada Di sini Gunakan Energi Potensial Yang hilang Yaitu M Kali G Kali H Hasilnya sama Baik ini Pembahasan Nomor 7 Nomor 7